Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian Bagaimana kabarnya hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat Malah biar Tidak kurang sesuatu apa Amin Hari ini hari Jumat Tanggal 28 April tahun 2023 Saya Pandu Dr. Anus Martio Melalui channel Youtube Dr. Anus Martio Ini Mengabarkan Kita baru melakukan perjalanan Dari konsultasi Di BKKBN dan di B3B2A Di Iye Dan kita akan Menyusuri ini jalan Dari Jati Kencana Jadi ada pertigaan Jati Kencana dan kita akan Perjalanan ke selatan Kita sampaikan pada Bapak Ibu Sekalian perjalanan Dari Jati Kencana ini nanti Sampai di perempatan Wirokerajan dan Bapak Ibu Melihat ini kendaraan cukup Pandat Banyak sekali Apa Aktivitas masyarakat Menggunakan mobil Menggunakan kendaraan bermotor Kemudian ada Truk Apa Mobil Pickup ya Kemudian ada juga Beberapa mobil mewah Juga terlihat disini Nah Suasana di Jati Kencana Ini pagi Sekitar Kumpul 11 Waktunya bagian barat Seperti ini Dan kita Bilok ke selatan Tampak ini Kendaraan memang Padat ya Di Sini Ini aktivitas Sudah Berjalan normal Dan ini juga hari kerja Sehingga Jalan disini Bapak Ibu sekalian Mungkin pengguna Termasuk masyarakat Umum juga Cukup banyak Tapi memang Arah Jati Kencana ke selatan Ini biasanya Tidak terlalu Rapat Tapi nanti rapat Kalau Sudah sampai di Pertigaan ke selatan Yang Tempuannya Dengan jalan Dari Samsung Ini jalan Sangat lebar Dan Saya kira ini Masih sangat layak Kondisinya alis Asfalt Belum rusak Dan kita Ini Menurut jalan ini Sampai di Dekat jalan Kereta api ini Kita lihat Situasinya Bapak dan Ibu sekalian Ini memang Kelihatannya banyak Tukuk-tukuk yang Tidak begitu Bagus masalahnya Karena menurut jalanya Sepi atau agak Ngung Tidak begitu jelas Nah ini Jalan kereta api Ini kelihatannya Pakai Palang pintu Dan ini Tembusannya Sampai di Stasiun Teguh Sama stasiun Lengku Ini jalannya Sebenarnya lebar Tapi ini Sebagian memang Dipakai untuk Parkir Jadi kiri kanan Ada parkiran Sehingga Tempat ini Tampak Penuh dengan Kendaraan Nah Bapak Ibu sekalian Ini sudah lama Kita akan Terus ke selatan Ini pertigaan apa Pak? Nah Bapak Ibu sekalian Suasana di Jogja Ini memang Sudah makin Makin berkembang Jalan raya Penuh dengan Kendaraan Dan Ini sudah terlalu Dengan adanya Jalan direkut Sehingga sedikit banyak Terkurang Tapi Bapak Ibu bisa melihat Suasana Di jalan raya Memang Tampak padat Meskipun tidak Sampai terjadi Kemacatan Nah ini Kuliner Jogja Memang Tampak Terlihat Hampir di setiap tempat Terutama Keringan ini Banyak sekali Sementara Kalau kita Ke kota lain Waktu kita Di Solo Pagi hari Kesulitan Untuk mencari Tempat Rumah makan Tapi kalau Di tempat ini Hampir Berapa ya 10 meter 20 meter Itu sudah ada Warung Dengan berbagai macam Variasi Yang jelas Warung KG5 Ini sangat banyak Kita ke selatan Mungkin tinggal Sekitar Berapa ya Satu kilo ya Sampai ke Peregutan Wirok Bajar Dan ini Mungkin 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 Sampai Agri 1 Jogja Nah ini ada Sotor sugar Ada Kudeg Tidak jauh Jarang Ada Shop Pelanten Jadi kalau Ke Jogja Memang akan Dibagiakan Oleh kuliner Yang sangat Beragam Sangat banyak Dan Tentu saja Harganya murah Nah Bapak Ibu sekalian Kita sudah Hampir sampai Di Perempatan Wirok Dan Hanya Di selatan Ini tinggal Sekitar 100 meter Dan Apa yang Kita Sampaikan Perjalanan Tadi dari Jati Kencara Sampai sini Sudah cukup Sekian Terima kasih Atas beratanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh